Intro Petugas Kepolisian Satuan Unit Laun Lintas Polres Metro Bekasi menggelar bakti sosial paket sembako kepada petugas pembersih jalan, kulipasar, tukang becak, dan pemulung yang berada di pinggir jalan di Kabupaten Bekasi, Cewa Barat. Pembagian dibagikan secara langsung oleh petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Pembagian sembako ini dalam rangka bakti sosial dengan bertemakan kurban baroka. Pembagian sembako ini diberikan langsung oleh petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi kepada warga yang masih mencari rezeki di pinggir jalan Kabupaten Bekasi, Cewa Barat. Bakti sosial ini pun disambut gembira para warga. Pasalnya, warga merasa terbantu terutama di tengah pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM Darurat yang sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Terima kasih banget ini rezeki. Terima kasih ini beras, kasih daging. Alhamdulillah rezeki. Bapak ini karena lagi ngerjain apa pak? Proyek ini? Proyek jalan pak ya? Oh. Tiap hari di jalan pak ya? Tiap hari. Sebelumnya udah pernah ada pembantuan gak pak? Enggak. Enggak baru kali ini? Baru kali ini. Terima kasih banget, Alhamdulillah. Dengan bapak saya apa pak? Adi. Pak Ari? Adi. Pak Adi dari mana saya pak? Dari Wonogiri. Sini gak bisa pulang ambung dong pak ya? Gak bisa pulang ambung, baru kerja sebulan. Yang pasti ada bantuan ini sangat membantu pak ya? Alhamdulillah, hirupi alamin banget. Ya Pak Adi. Dalam rangka, wakti kemanusiaan untuk negeri. Jadi korban barokah, karena kemarin kita melaksanakan itu lahda, jadi kita bersama-sama membagikan daging korban dan juga sembako berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Targetnya sendiri? Targetnya sendiri, kita tadi ada 200 paket untuk tukang becak, untuk disabilitas, tukang parkir juga, tukang sapu juga, kulit bangunan. Itu kita berikan supaya sampai kepada sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh mereka. Petugas nantinya akan membagikan bantuan berupa sembako di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM setiap harinya sebanyak 10 paket sembako diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Yang diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Agustian Bekasi, Jawa Barat, AMTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!